Ini vlognya sebenernya jijik banget tau Ini vlognya sebenernya menjijikan Karena nangis Halo guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Sesuai yang duduk judul Gila, gue gak kuat banget Kalo misalkan kalian yang liat video ini Kaget, kenapa gue tiba-tiba langsung kayak gini Gue seneng banget Gue seneng banget, kenapa Alhamdulillah Alhamdulillah banget Sekarang aku Tanggal 23 Kan kemarin kalo kalian nonton vlog aku yang kabar baik Tanggal 22 itu kan Yang ensense aku udah masuk rekening kan Aku mau Aku mau Mabat kalo misalkan vlog ini Openingnya gak kayak biasanya Karena aku mau langsung kasih tau ke kalian semua Alhamdulillah banget Sekarang tanggal 23 Saldo ensense itu udah masuk Kek rekening aku dan tadi aku cek Alhamdulillah udah masuk Dan nanti abis maghrib aku mau ngambil ke bank Ntar kalian saksiin aja vlognya Sekarang mau maghrib Ini aku ngecek Karena tadi aku pengen ngepost konten di youtube kan Karena ada satu konten aku yang belum aku update Pengen aku update Terus gak tau kenapa ada kayak Gue ngecek mbanking dulu deh Gitu udah masuk apa belum Tapi karena gak berharap banget Karena kan kata pihak youtube kan 5 hari setelah Evel itu dapet kan maksimal Tapi kayak gue gak terlalu berharap Jadi yaudahlah ya gitu Ikhlasin aja gitu Maksudnya gak terlalu berharap Allah juga pasti ngasih gitu kan Gue ngecek mbanking dan Emang saldonya udah masuk Kayak bener-bener semua Yang di ensense gue masuk ke saldo Rekening gue Jadi kalau misalkan vlog ini Ntar kepotong maghrib Mohon maaf banget Karena sekarang udah kayak tinggal beberapa menit lagi Itu udah ajan maghrib Dan aku lagi gak sempelat Karena lagi PMS juga kan Aku seneng banget Aku kayak ngerasa Ini vlognya kayaknya pengandung bawang banget gak sih Sumpah deh Aku gak bisa tuh kayak nyangkebo Tapi aku janji ke kalian Nanti aku bakal ngevlog Pas aku narik duitnya Atau ngecek saldonya gitu Karena saldo aku awalnya nol Terus masuk duit gue Tiba-tiba satu koma Aku janjinya Gak tau kenapa sedih Bahagia kayaknya sedih bahagia gitu sih Kayak Ya ampun ini Kerja keras Kerja keras gue selama ini di Youtube Tiga tahun nge Youtube Terus kayak baru dapetan Ini gak Ini gak banget Ini vlognya sebenernya cici banget aku Ini vlognya sebenernya Menjijikan karena nangis Tapi gak tau kenapa Gue pengen bikin Dan gue kayak ngerasa Bahagia banget Dan gue gak mau Nyaksiin kebahagiaan ini sendiri gitu Gue mau subscriber gue Viewers gue yang ikut berjuang Yang kayak support gue Kalian harus tau gitu Walau Apa Youtuber yang kalian tonton Youtuber yang kalian subscribe Yang masih pemula Masih kayak acak adul Belum ada apa-apaannya Dibanding Youtuber lain Sekarang juga udah bisa Ngaselin duit sendiri Aku seneng banget Ini gajian pertama aku Tapi aku tau ini gajian Gak kayak setiap bulan Karena kan ngumpulin saldonya Gak tau ntar berapa lama aku kan Tapi kayak ngerasa Dapet duit segitu Dari hasil sendiri Lu seneng banget gak sih? Lu belum kerja Lu belum kerja di orang Lu dapet gaji sendiri Gak dari gaji orang gitu Ajan Kita skip dulu Karena lagi mau ajan Jadi aku pause dulu Oke Oke guys Sekarang udah selesai ajan Aku gak sholat Karena lagi gak sholat Dan kalau misalkan Kalian lagi sholat Tolong pause dulu video ini Baru kalian sholat dulu Terus ntar Saksiin lagi video ini Sampai habis Dan tolong jangan di skip-skip Oke Karena video ini Bakalan ada cerita-cerita Dan kayak pemberitahuan Yang harus kalian tau Terus aku Ngasih tau dulu Tujuan aku bikin video ini Kenapa? Yang pertama Aku pengen nepatin janji aku Waktu itu aku pernah Di beberapa video bilang Aku bakalan bikin video Dua Janji aku tuh dua Satu Ya ini Bikin konten Kalau aku udah cair Terus yang kedua Aku bakalan bikin Cerita pengalaman Aku selama nge-youtube Sampai detik ini Sampai gajian Itu seperti apa gitu Oke Itu tujuan aku Terus Pasti banyak banget Yang gak suka sama video ini Atau kayak Yang gak suka sama aku Kayak apaan sih Kayak gitu doang Dikontenin Yelah Cuman begitu doang Gue tau lu ada duit Gue tau lu udah jadi youtuber Bla 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 Itu Itu pasti banyak Tapi gue gak peduli sama orang-orang kayak gitu Karena Yaudah Kalau emang lu gak suka sama video gue Mendingan lu keluar aja Daripada lu ngejudge Kayak ngehina-ngehina Ngata-ngatain Itu cuman kayak Buang-buang waktu lu Nambah-nambah dosa lu Jadi gak ada manfaatnya Tolong keluar aja Kalau emang lu suka Oke Jadi aku bersyukur banget Aku alhamdulillah banget Makasih banget Banget-banget Sama orang-orang yang Udah nge-support aku Termasuk Terkhusus Kepada keluarga aku Mereka adalah orang pertama Orang-orang pertama Yang Menjadi support system aku Orang-orang terdekat aku Sahabat-sahabat aku Terus Kepada intinya Subscriber aku Viewers-viewers aku Itu semua Makasih banget Karena kalau gak ada kalian Gak ada support kalian Aku gak bakalan bisa Dapetin ini semua Aku tahu Gaji ini gak seberapa Aku tahu Penghasilan ini Gak seberapa Kalau misalkan kalian denger Penghasilan aku itu Berapa Paling kayak kalian Cuman nanggepin Ya ialah Segitu doang Gajinya gitu Tapi coba Kalian mikir gini Kalian bisa gak hasilin duit Tanpa minta Tanpa Apa ya Tanpa kerja Sama orang lain Maksudnya tuh kayak Lu gak minta Tapi lu dapet duit Gitu Iya emang semua Kalau lu mau dapet duit Ya lu kerja Gitu kan Ya jadi kerja gue Bikin video Ngedit Ngeupdate Gitu-gitu kan Dan ini suatu kebanggaan Banget buat gue Karena apa Karena Di umur gue yang sekarang Umur 17 tahun ini Yang masih SMA Udah bisa ngasilin duit Yang Lumayan Menurut gue Lumayan Because kayak Itu duit Hasil kerja keras Gue sendiri Yang Gak semua orang Seumuran gue Mereka udah bisa Ngehasilin duit Kayak gue Gak semua orang Jadi cuman beberapa orang Dan gue bersyukur banget Di umur yang sekarang Gue bisa Ngehasilin Sesuatu Dan itu kayak Gue janji banget Gue emang kayak Bakal ngajak Mak gue makan Atau kayak Pokoknya neraktir mama gue Because Ntar kayak Mungkin gue nge-vlog juga Tapi gak tau Oke Pokoknya Suatu kebanggaan Banget Dan aku Makasih banget Gue nangis banget Kalau ngomong kayak gini Pokoknya aku bahagia banget Aku sedang banget Aku udah Bisa mencairkan duit Belum aku ambil Sidi bank Tapi nanti aku Abis maghrib Abis temen aku sholat Aku bakalan nyamper dia Dan Aku bakalan nge-vlog disitu Ini kenapa banget Tau gak sih Gue bahagia banget Gue tuh Kalau inget kayak gini Duh kan nangis lagi Cengeng Kenapa Kalau misalkan kalian nanya Kenapa sih Kok nangis Dapet duit Kok nangis Kabar bahagia Kok nangis Gitu Gue kok cuman Kayak dapet duit doang Gak dapet kabar bahagia Kayak gini doang Yang nangis Setiap youtube Gue berkembang Subscriber gue naik Atau kayak waktu itu Gue udah dimonetisasi Gue selalu nangis Karena apa Karena gue pernah dapet Hate comment Yang bener-bener parah banget Sampai ngejatuhin mental gue Dan mental gue down Sampai mereka bilang Sakit banget gitu Tutup aja channel lu Gak bakalan jadi youtuber Channel sampah Kata dia gitu Itu yang bikin gue nangis Kayak Sampah yang lu bilang Itu bisa ngehasilin duit Loh gitu Jadi gue selalu nangis Kayak Ya Allah Untung gue gak tutup channel Untung gue kayak Masih ada rasa bangkit Semangat Nah ini juga Buat kalian Kalo misalkan kalian pengen sesuatu Tolong kejar Itu bener-bener ngejar Kayak Solawati Doain Doain Usahain Karena itu semua bakalan ada hasilnya Kok Kerja kelas kalian Doa kalian Itu gak akan sia-sia Kalo misalkan kalian serius Jadi Tolong kejar cita-cita kalian Gak apa-apa Mimpi itu gratis Yang mahal kerja kerasnya Jadi Mimpi aja Setinggi-setingginya Tapi jangan lupa kerja kerasnya Gitu guys Wah Udah seneng banget aku Aku seneng banget Alhamdulillah banget Sampai aku belum mandi Sekarang Ini seneng banget sih Love you banget Buat kalian Love you Love you Aku cinta banget Sumpah Aku baru tau sekarang Kenapa youtuber-youtuber Suka banget sama fansnya Kenapa mereka bangga banget Sama fansnya Aku ngerasain sekarang Karena Walaupun aku ngerasa Fans aku gak banyak Atau orang yang suka sama aku Di youtube itu gak banyak Tapi dari beberapa mereka tuh kayak Oh my god Gue gak siapa-siapa Tapi kayak ada yang nungguin konten Kayak ada yang komen asik Komen pertama Asik nonton pertama Itu kayak Semangat banget Oke Aku udah cukup nangisnya Udah cukup sedih bahagianya Sekarang aku pengen Pause dulu video ini Aku take off dulu Nanti aku bakalan take on lagi Kalo aku mau narik duitnya Jadi nanti di vlogin sebentar gitu Kayak Kalian harus liat Gitu Jadi stay tune terus Tolong jangan di skip-skip videonya Oke guys Sekarang kita udah di Alfamart Kita mau narik dulu Aku di ATM BCA Aduh Bye Sama dia Udah lama tau Sumpah Udah lama apa? Udah lama gak main Masalahnya Oh iya iya Kita biasanya ketemu dulu ya Oke guys Kita lagi nungguin Lame banget ATMnya Gue mau keliling dulu deh Ya gak sab? Cari dah cari Apa yang lu mau cari? Lagi ada duit nih Astagfirullahaladzim Sumpah Safira Gue sama Safira Sekarang mau narik juga sama Safira Soalnya dia tau banget Perjuangannya gimana ya Susahnya bro Gak akan tau Tiga tahun tuh Aduh Banget cuy Sekarang kita mau narik dulu Tapi rame banget kan Gue mau di vlogin Malu Yaudah Kita liat dulu oke Narik berapa ya? Narik berapa guys? Ayo narik berapa Oke guys Tadi kalian udah menyaksiin langsung Udah ngeliat langsung Proses aku tadi Penarikannya Dan Alhamdulillah Udah Cair Dan aku udah nerima gajinya Gaji pertama aku di Youtube Tanggal 23 Juni 2021 Oke Jadi nanti abis ini Selanjutnya itu aku Konten Nyeritain pengalaman aku Dari awal Sampai sekarang Itu panjang sih Ntar kayaknya ceritanya Jadi yaudahlah ya Kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Jadi Segini aja video aku Ngambil gaji pertama aku So Kalau kalian suka video-nya Jangan lupa di like Dan jangan lupa di subscribe Lagi yang belum Dadah Tadah 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 Terima kasih.